bahwa sampai tahun 2025 ada sekitar 25 ribu pekerjaan yang akan hilang. Ini merupakan tantangan buat generasi muda saat ini. Jadi sudah pendidikannya kemudian tidak menjamin akan adanya lapangan kerja karena pekerjaan ini kebanyak hilang tetapi kemudian yang berikutnya adalah akan banyak sekali pekerjaan baru yang muncul, kebanyak kerjaan hilang. Ada puluhan ribu pekerjaan baru yang muncul sampai tahun 2025 atau 2028 yang pekerjaan itu sendiri saat ini kita belum tahu. Kita belum bisa deteksi pekerjaannya apa. Terus bagaimana mempersiapkan diri kalau kemudian pekerjaan sendiri kita belum tahu atau bidangnya sendiri kita belum tahu. Disini lah pentingnya generasi-generasi baru, anak-anak bidang baru bidangnya baru yang saat ini kemudian ada di bantu sekolah untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya gimana? Mempersiapkan dirinya yaitu dengan siap dengan setiap perubahan yang ada. Kalau kita harus baca buku Charles Darwin Charles Darwin pernah berkata bahwa yang akan bertahan nanti bukan yang paling pintar bukan yang paling cekas bukan yang paling kuat bukan yang paling banyak fasilitasnya dan segala macam tetapi yang paling bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itulah yang akan bertahan nah ini yang harus dipersiapkan betul-betul oleh adik-adik semua subun ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya diaduk kayaknya ya ini demi kemajuan bangsa indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan sub indo by broth3rmax selamat menikmati